Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Tony Kuswaroh Tutorial. Video kali ini saya akan membahas mengenai channel yang dihapus YouTube. Channel dihapus, wah kedengarannya mengerikan juga ya. Yang ada di pikiran kita kan, wah udah susah payah ngebangun channel, udah korban waktu ya, tenaga, biaya, tapi channelnya dihapus YouTube. Sayang banget. Oke, yang terpenting buat kamu adalah jangan sampai channel kamu dihapus oleh YouTube. Caranya, ya, kamu wajib tahu apa yang menjadi penyebab sebuah channel itu bisa dihapus oleh YouTube. Di sini, saya akan bantu kamu agar channel kamu aman sepanjang masa ya. YouTube memiliki berbagai kebijakan yang jika dilanggar dapat mengakibatkan channel kamu itu didepak atau dihapus. Nah, ini berarti channel yang dihapus itu karena channel melakukan pelanggaran kebijakan YouTube. Berikut adalah beberapa pelanggaran utama ya, yang dapat menyebabkan sebuah channel itu dihapus. Yang pertama, pelanggaran pedoman komunitas. Untuk pelanggaran pedoman komunitas ini ya, akan saya jawabkan panjang lebar ya, biar kamu nanti benar-benar memahami yang nantinya bermanfaat untuk channel kamu agar kamu bisa berhati-hati menjaga channelmu. Di antaranya, konten yang berbahaya. Konten yang dianggap berbahaya di YouTube ya, meliputi berbagai jenis materi yang dapat merugikan pengguna atau melanggar pedoman komunitas. Saya akan berikan beberapa contoh ya, konten berbahaya di YouTube. Di antaranya, kekerasan dan penyiksaan. Yaitu video-video yang menampilkan kekerasan fisik, penyiksaan, atau perlakuan buruk terhadap orang ataupun bisa juga hewan ya. Dan konten yang mempromosikan kekerasan atau aktivitas yang dapat membahayakan orang lain. Selanjutnya, konten yang berbahaya untuk kesehatan ya. Yaitu video-video yang mendorong perilaku berbahaya. Seperti kayak tantangan ekstrim gitu ya, yang dapat menyebabkan cerah gitu. Dan konten yang menyebarkan informasi medis palsu atau obat-obatan palsu yang tidak akurat, yang bisa membahayakan kesehatan. Konten berbahaya lainnya, misinformasi dan hoax. Yaitu video yang menyebarluaskan berita palsu. Teori konspirasi misalnya. Atau informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan masyarakat. Termasuk informasi yang meragukan tentang keamanan, tentang sebuah obat-obatan ya, atau bencana gitu lah. Konten berbahaya lainnya itu konten yang mendorong aktivitas ilegal. Yaitu video-video yang mempromosikan kegiatan ilegal. Seperti penggunaan narkoba, pencurian, atau aktivitas kriminal lainnya ya. Termasuk juga video tutorial atau panduan tentang cara melakukan aktivitas ilegal. Selanjutnya konten yang berbahaya lagi adalah konten kebencian dan diskriminasi. Yaitu konten yang menghasut kebencian ya, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Berdasarkan ras, agama, jenis kelamin ya, orientasi seksual, atau latar belakang lainnya. Dan juga nih, pidato-pidato berupa kebencian ya, atau ujaran-ujaran kebencian itu pun termasuk. Selanjutnya, konten perilaku berbahaya atau negatif. Yaitu konten yang menunjukkan perilaku negatif seperti intimidasi, bully, atau penyebaran kebencian. Bahkan video yang merendahkan atau menghina orang lain ya, menghina orang lainnya. Itu termasuk jenis konten yang berbahaya juga. Oke, lanjut lagi konten yang berbahaya lainnya adalah eksploitasi anak ya. Konten yang mengeksploitasi anak-anak secara komersial atau mengandung unsur pelecehan anak ya, termasuk video yang memperlihatkan anak-anak dalam situasi yang berbahaya atau tidak pantas. Ini pun termasuk kategori yang berbahaya. Lanjut, pelanggaran privasi. Konten yang membagikan informasi pribadi ya, membagikan informasi pribadi tanpa izin. Seperti alamat rumah, nomor telepon, atau data pribadi lainnya. Juga konten yang melibatkan pertasan atau penyebaran data pribadi orang lain. Lanjut lagi ya, yaitu konten yang berbahaya lainnya, spam, penipuan, dan praktek menyesatkan. Mengirimkan spam membuat deskripsi yang menyesatkan atau menggunakan metadata palsu. Itu termasuk. Lanjut lagi konten seksual eksplisit. Mengunggah konten pornografi ya, atau konten yang sangat-sangat vulgar gitu untuk ditonton. Untuk urusan yang satu ini mah, pasti teman-teman paling paham ya. Itu udah pasti ya berbahaya ya, konten pornografi yang terlalu vulgar seperti itu. Kita lanjut lagi nih. Konten yang berbahaya lainnya, yaitu semacam peniruan identitas. Berpura-pura menjadi orang lain ya, atau channel lain untuk menipu orang. Ini dilarang. Bisa dilaporkan sampai nantinya. Selanjutnya, pelanggaran hak cipta. Kita mengunggah konten yang dilindungi hak cipta, tanpa izin dari pemilik, yang pemilik hak cipta itu, kita nggak izin, itu dapat mengakibatkan penghapusan channel. Setelah mendapat beberapa, beberapa teguran hak cipta. Untuk ditegur masih juga dilakuin. Ya, seperti itu ya, channel bisa dihapus. Nah, perhatian buat kamu semua nih. Jika konten kita sering terkena teguran, hati-hati, sebaiknya jangan ngeyel ya. Stop. Udah, cari aman aja. Bikin aja video asli, buatan sendiri. Emang itu kok maunya YouTube ya? Kita tuh dituntut untuk kreatif. Mengembangkan bakat sesuai keahlian kita yang bisa kita share ke banyak orang. Seperti itu. Pelanggaran hak cipta ini tuh terjadi biasanya kebanyakan di segmen musik ya. Kadang-kadang termasuk juga video re-upload gitu ya. Nah, yang tadi saya uraikan itu adalah jenis pelanggaran pendoman komunitas ya. Sekarang, saya jelaskan jenis pelanggaran yang kedua. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya. Yaitu pelanggaran kebijakan monetisasi. Pelanggaran ini berlaku buat kamu yang channelnya sudah dimonetisasi. Apalagi buat yang masih baru-baru dimonetisasi nih. Kamu wajib menyemak dengan sesama agar pelanggaran ini tidak terjadi di channelmu. Karena jika dilakukan, bukan saja channel kamu nggak menghasilkan uang, tapi dihapus oleh YouTube. Nah, perlu diketahui pelanggaran itu diantaranya, yaitu klik yang tidak valid ya. Atau penayangan yang dipaksakan. Maksudnya tuh kamu nonton sendiri ya, videomu itu. Ya, secara berulang-ulang gitu ya. Pantengin terus iklan-iklannya biar dapet duit gitu ya. Ini termasuk kategori manipulasi klik atau penayangan untuk meningkatkan pendapatan iklan secara paksa. Tidak boleh ya. Konten yang tidak ramah pengiklan. Mengunggah konten yang tidak sesuai dengan pedoman konten ramah pengiklan seperti itu. Contohnya tuh, ya tadi ya, konten kekerasan, kebencian, pornografi, penipuan, peristiwa sensitif, obat-obatan terlarang, dan ya saya nggak hafal semuanya ya, banyak sekali itu. Pelanggaran lainnya yaitu tentang penipuan atau penyalahgunaan sistem YouTube. Menggunakan metode yang menipu ya, atau menyalahgunakan sistem YouTube seperti alat otomatis untuk meningkatkan penayangan ya, like, atau subscriber. Jadi, yang dimaksud di sini adalah robot teman-teman ya, pakai robot gitu ya. Paham ya yang saya maksud ya. Terakhir yaitu, konten menggunakan thumbnail, metadata, atau gambar unyil yang menyesatkan untuk menarik penonton. Dan konten-konten yang menyebarkan berita palsu atau informasi yang salah yang dapat menyebabkan bahaya secara nyata. Untuk menjaga agar channel tetap aman, penting untuk memahami dan mematuhi semua kebijakan YouTube yang relevan. Jika channel Anda menerima teguran atau peringatan, segera tindak lanjuti ya, dan perbaiki masalah tersebut untuk menghindari resiko lebih lanjut. Semoga video ini bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, kirim aja sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya. Mau nanya tentang penyutupan, silakan sebanyak-banyaknya. Jangan lupa ikuti terus channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.